Sayyidil Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, saya punya guru, suka bawa itu hadisnya Rasulullah. Anda boleh catat, Falafatun tuzilulhamma walhazan. Ada tiga perkara yang bisa menghilangin sedih sama sumpak. Falafatun tuzilulhamma walhazan. Tiga macam hal yang bisa menghilangkan kesedihan sama sumpak. Yang pertama, as-sawtulhasan. Suara yang enak. Kalau ada orang suaranya enak, ngajinya enak, baca kursinya enak, ente dengerin, insyaallah sumpak ente bakal ilang. Walwajuhulhasan. Yang kedua, wajah yang indah. Udah suara bagus, wajahnya indah, itu bisa menghilangkan kesedihan dan kesumpakan. Sebagaimana baginda Rasulullah salallahu alaihi wassalamu alaihi selalu ingin mendengarkan suara sahabatnya yang bagus. Apalagi, wajahnya indah. Yang ketiga, walhulukulhasan. Falafatun tuzilulhamma walhazan. As-sawtulhasan. Walwajuhulhasan. Walhulukulhasan. Yang ketiga, ahlaknya bagus. Udah wajahnya bagus, suaranya bagus, ahlaknya bagus. Terus, kebalikannya nih, maaf ada orang suaranya kagak enak, wajah pas-pasan, ahlaknya bejat. Kita deket, kumpul. Insyaallah sumpak kita tambah sumpak.